Si PDE sederhana, ya dibilang klasikal juga bukan, karena maksudnya kalau dibilang klasikal itu kan dia secara umum ya. Kalau ini adalah kita punya PDE, tapi yang ternyata bisa dicari lewat ODE atau lewat 33. Saya akan skip nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini nomor 1 sama 2 saya jelaskan pakai kata-kata aja nih. Kita ntar try-nya, coba yang 23 ya. Kalau saya punya 2U, 2T sama dengan X, di mana U adalah fungsi 2 variabel UTX, dapatkah kalian mencari U di apain sih teman-teman kalau mau cari U-nya? Atau butuh nulis kan ya? Anda punya ide di apain cari U-nya? Di apain ya? Di integralin. Ya, di integralin terhadap siapa? Kayaknya saya butuh sih memang ya, butuh coret-coret. Saya share screen. Sudah kelihatan belum screen saya? Mana yang kelihatan sekarang screennya? Belum ya? Belum kelihatan? Belum. Belum ya? Bentar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, tadi yang kita punya adalah, kita punya suatu PDE, dari mana saya tahu bahwa itu adalah PDE bukan ODE, karena yang kalian punya adalah tentukan solusi PDE, Do U per Do T sama dengan X for all U, T, X. Ini adalah suatu PDE. Dari mana saya tahu bahwa itu PDE? Pertama, karena pakai Do. Kalau pakai Do, saya tahu bahwa U-nya adalah solusi dual variable, dan jelas ya, soalnya di soalnya tertulis for all U, T, X. Memang ini PDE, tapi cara carinya enggak wajib langsung masuk ke dalam-dalam. Kita punya, mungkin kalau kalian pernah ingat di ODE, saya pernah ajarkan eksak, non-eksak, di sana sebetulnya saya udah nyerampet ke PDE itu sedikit. Ini saya punya, boleh enggak sih saya tulisnya begini? Boleh enggak? Ini kalau di ODE namanya apa ya dulu? Ada yang masih ingat enggak? Separable. Ya, separable. Oke. Integral Do U. Hasilnya adalah U. Integral X Do T. Hasilnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Parsilkan terhadap T, diintegralkan secara parsial. Arti ya. XT. Tambah apa? C. Ada yang kurang. Ayo. Exak, nah, exak. Dulu apa ya? Kayaknya saya pernah menegaskan. Kalau integral terhadap Do T, artinya selain T dianggap konstan nih. Jadi apa ya? Kira-kira. Kenapa, Felix? F, F, O ya, Bu. Fungsi terhadap X. Apapun fungsinya. Jadi kalau kalian ingat ketika saya ngajar exak atau enggak exak, misalnya kita ketemu integral Do, saya bilang, ini kan integralnya Do nih, berarti terhadap T. Artinya selain T dianggap konstan. Jadi plusnya itu bukan plus C. Karena kalau kita bilang ini mau diganti X kuadrat atau mau diganti lan X atau mau diganti sin X, sama aja. Turunan terhadapnya adalah 0. Jadi, tambahkan dengan fungsi sembarang apapun, yaitu F, X. Jangan lupa, kasih note aja ya. Dengan F adalah sembarang fungsi. Yakin, Bu? Itu adalah solusinya. Yuk, kita cek balik. Bu, kita adalah X, T, plus F, X. Coba. Do per do T. Turunan parsial terhadap T. Pertama ini, turunkan terhadap T. Dapatnya X. Yang ini, turunkan terhadap T. Apapun fungsinya. Mau X pangkat seribu, mau seribu pangkat X. Karena enggak ada T-nya, maka jadi 0. Sama enggak nih? Sama ya? Sama. Ya? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Oke. Coba lanjutkan. Tentukan solusinya nomor 2 nih tadi ya. Dote kuadrat sama dengan 0. por O U T koma X. Ini diapain, teman-teman? Sama. Kayak tadi. Do per do T-nya berarti apa, teman-teman? Ada yang tahu enggak? Integralkan satu kali ya. Integral 0 apa, teman-teman? C. 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 Tapi kita integral-nya parsial terhadap T. Jadi C-nya diganti apa? T. Ewan. Hah? Ayo, tiati. Tadi betul. S lagi ya. Apa, Irpin? Fx lagi. Iya. Kita punya Fx. Oh iya, Fx. Coba deh. Kalau do U, do T sama dengan Fx, berarti do kuadrat U per do T kuadrat, tinggal Fx turunkan terhadap T aja nya 0. Ya kan? Nah, setelah apa lagi nih? Berarti U-nya apa? Apa ya? U-nya. T. Terus? Dikali Fx. Betul enggak? Tambah Fx. Ditambah Gx. Jangan F lagi. Kan kita beda. Iya enggak sih? Betul enggak? Iya. Coba cek. Do U per do T. Jadinya Fx doang. Do kuadrat U per do T kuadrat, 0. Jadi, selesai. Nah, karena ini dibantu saya, coba kalian kerjakan ini. 2, 3, saya pilih salah satu ya. Oke. Silahkan saya bikin dua ya. Tentukan. Tentukan. Solusi. U, X, T. Soal yang pertama, saya mau U, T sama dengan X, min T. Soal yang kedua, saya mau apa ya? U, T sama dengan U, T plus 3U sama dengan 0. Ada yang mau coba yang pertama? Siapa mau coba yang pertama? Tahu nggak nih? Tahu nggak, Bu. Siapa nih? Felix. Infine atau siapa? Oh, Felix. Felix. Ya, Felix. Gimana Felix yang pertama? U, T-nya diubah jadi 2U per do T dulu. Oke. Terus, diapain, Fel? Do T-nya dikali ke ruang tanam. 2U, X, min T, do T, gitu ya? Iya. Terus, diintegralin. Diintegralin. Integral 2U? U. U. Integral X, min T, do T. X, T, min T kuadrat per 2. X, T, min setengah T kuadrat. Ada yang kurang nggak? F, X. F, X. Plus F, X. Nah, ini dia, teman-teman. Terima kasih, Felix. Kalau teman-teman nggak percaya, kerjain yang baris terakhir, turunkan secara parsial, pakai K plus 3-nya, turunkan secara parsial terhadap T, benar nggak dapatnya X, min T? T, ya. Nomor 2. Ada yang tahu nomor 2 gimana? Nomor 2 diapain ya? Aduh, gue persing, gue tuh ada U-nya. Silahkan. Nomor 2 gimana? Ada yang punya ide? Dipecah dulu aja kali ya? Dipecah gimana? Boleh. Jadi gimana, Fien? Jadi D, U per D, T dulu. Oke. Terus? Mungkin dipilihkan ke kanan kali ya, minus 3 U. Boleh. Lalu? Terus, ini kita cari D, U-nya, cari U-nya kan ya? Cari U-nya, betul. Berarti, kali silang itu D, T-nya. Iya, betul. Jadi 2 U per U gitu ya. Bebas sih. Kalau Irvin mau min 3-nya ikut ke kiri, boleh. Mau min 3-nya ikut di kanan, boleh. Kita pilih di kanan aja ya, Fien. Dia apain lagi, Fien? Itu harusnya udah dibuangan. Kenapa? Oh, iya bisa dicoret gak ya? Gak boleh. Gak boleh itu. Ingat, Fien. Ini separable. Nah, Yulia. Apa tuh, Yulia? Di integral. Di integral. Kiri. Kanan. Jadi apa yang kiri? Min, eh, satu. Lan U ya? Lan U. Lan U, lan U. Sama dengan? Minas 3T, tambah Fx. Tambah Fx. Udah selesai. Mau dibikin gini boleh. Mau dibikin jadi U sama dengan E pangkat min 3T plus Fx juga. Enggak benar. Itu. Contoh-contoh PDE yang kita sebetulnya gak butuh. Enggak butuh. Ini bukan classical. Karena kalau classical lebih mudah lagi. Kalau ini butuh effort. Tapi effortnya itu tetap masih belum masuk ke PDE yang case by case-nya. Gitu. Bisa ya sampai sini. Dih. Mılıě.